Sakit hati ya? Hah? Sakit hati? Badi kasih tau kenyataan Selama ini ternyata Korla itu transgender Sakit hati ya? Sakit hati ya kalau dia ternyata Sebagai transgender ngejual diri Dari Paris ke Jerman Speechless ya Dengar seorang perempuan Dan dia itu Ya katanya artis atau apalah ya Yang bicaranya Serau itu gitu Yang katanya Bunda Korla itu Jual diri dan transgender Dan ternyata Ini sebenarnya Nikita ini masalahnya apa ya Sama Bunda Korla ini Kan kita tahunya dia itu Ada masalah dengan Ivan dan Maharani Nah itulah ya Terus Dan Nikita sudah menuduh Atau mengetahkan dia mempunyai bukti Si Ivan dan Maharani ini Mendukungkan dia Dan waktu itu sudah buat videonya Ya kan Terus Dia itu masalahnya apa gitu loh Sama Bunda Korla ini Tapi anehnya ya Padahal Tuki kok melihat Waktu di videonya Pas mereka ini lagi ngobrol gitu ya Atau lagi Yang kayak olah-olahan gitu ya Aku melihat kok Kayaknya Bunda Korla ini Kayak ketawa-ketawa gitu loh Sampai mungkin Ada dari kalian juga yang menangkap Ini settingan gitu Coba sih ya Apakah waktu mereka ini Ngobrol Bunda Korla dan Nikita ini lagi settingan Atau beneran gitu Atau beneran malah gitu loh Iya apa enggak Sentinan apa enggak Ya Disini sih Kayaknya settingan Ya Tapi kok Kesini-kesininnya Bunda Korla ini kayak Marah bener gitu sama dia Disini Bentar ya Oke Disini ada dua kartu yang negatif ya Artinya Pertama Di video itu Memang Bunda Korla itu menganggap Sini kita ini kayak Bercana-canaan Yang namanya dia juga Orangnya juga Apa ya Kayak ada crazy-crazy Yang gitu kan Jadi kayak memaklumi Dari kartunya Sini kita Tapi setelah Kesini-sininya Kayaknya Bunda Korla ini Memang marah banget Sama Nikita Kalian penasaran enggak sih Katanya Nikita Bunda Korla itu Transgender gitu loh Kalau manisutis ya Karena tiga di Belanda Itu enggak ada masalah banget Tiga transgender Apalagi juga di Jerman ya Karena dia masing-masing gitu Masing-masing orang Ya kan Masukkan orang itu tidak Tidak apa ya Tidak menyampah Atau tidak menyakiti orang Ya wanya Itu kan pilihan hidup gitu loh Apakah Bunda Korla ini Seperti yang dikatakan Nikita Mijanya Apakah dia itu transgender Apa tidak Oke Kita lihat kartu berikutnya Apakah Bunda Korla itu Transgender Seperti katanya Nikita Oke Jadi gini ya Orientasi seksual Itu aja Yang terpenting adalah Bagaimana Dia menjadi manusia yang baik Dan bermanfaat Karena banyak juga Orang yang Normal Tetapi Enfai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Jadi hidup adalah sebuah pilihan Yang terpenting adalah Bagaimana kita menjadi manusia Yang bermanfaat Menghibur boleh Dan Membuat orang bahagia Karena segala sesuatu memang Kitalah manusia yang Mautiskan Oke Begitu aja Terima kasih